Shalom saudara-saudara tetap optimis dan hari Selasa kemarin pasti saudara sudah dengar mengenai istri yang cakep yang disampaikan ibu Yola secara khusus dalam perlindungan nah pada hari ini kita mau berbicara sama bicara tentang harmonisasi juga saudara dan ini kita akan lihat kemarin istri dan hari ini kita mau bicara tentang suami saudara nah ini penting sekali dan kemudian nanti kita bicara dengan whole family ataupun juga dalam hal-hal yang sifatnya di marketplace nanti kita akan merenungkan ini dengan tertib sehingga sampai dengan hari Jumat saudara bisa sampai dengan klimaksnya mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih kesempatan kami terus merenungkan firman Tuhan agar kami sebagai suami baik sebagai istri baik sebagai anak-anak baik sebagai rekan bisnis baik teman pelayanan baik teman bergaul baik semuanya jadi baik sehingga karena kami tahu indah dan baik itu berasal dari Tuhan karena kami hidup dalam kerukunan di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah sudah setara saya melanjutkan sudah dari Masmur 133 Masmur 133 firman Tuhan dalam begini di ayat yang kedua seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut yang meleleh kejanggut harun dan keleheri jubanya ini hebat sekali saudara jadi ayat yang kedua ini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh kejanggut yang meleleh kejanggut harun dan keleheri jubanya seorang imam saudara jadi meleleh dari janggut dari kepala meleleh kejanggut itu membasai pasti muka nggak mungkin minyak dari kepala kejanggut lompat dia nggak mungkin jadi kalau minyak jatuh di kepala pasti dia membasai muka baru lari kejanggut artinya apa saudara seorang suami atau imam ini penting sekali yaitu jangan mengungkapkan sesuatu yang kasar artinya yang melukai hati istrimu jangan engkau berlaku kasar kepada istrimu di dalam kolosif pasal yang ketiga jangan engkau berlaku kasar kepada istrimu supaya engkau tidak melukai atau menyakiti hati dia begitu juga hai bapak-bapak janganlah engkau membangkitkan amarah terhadap anak-anakmu dan segala macam saudara jadi selalu banyak tentang hal itu yang disampaikan nah seperti bapak kepada umatnya begitu juga kita menerapkan tentang hal yang baik saudara nah sudah saudara yang paling sulit bagi seorang suami yaitu mengasihi dengan ketulusan tapi kalau kau bisa mengasihi dengan ketulusan karena ada kristus dalam dirimu nah saudara harus pahami dulu bahwa titik berangkat dari berkat itu dimulai dari laki-laki yang takut akan Tuhan nah kalau laki-laki itu takut Tuhan maka istrimu seperti pohon anggur anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun ini adalah bagian yang sangat penting sebagai seorang pemimpin di kantor maka kalau pemimpin itu takut Tuhan orang yang sungguh-sungguh diberikan hikmat saya yakin usahanya jalan baik dan semua karyawan sangat nyaman bisa bekerja bersama dengan saudara dan kalau saudara sebagai karyawan Oh pas saya jadi kepala Pak tidak boleh jadi ekor kalau naik tidak mungkin turun ingat justru jadi karyawan bisa jadi kepala jadi karyawan bisa naik dan tidak mungkin turun karena kata itu kepala dan naik itu artinya tupos yaitu kamu harus menjadi contoh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kamu ketika engkau menjadi contoh dan teladan bagi orang sekitar kamu maka kamu menjadi kepala Nah sudah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus supaya hikmat Allah urapan Allah wibawa Allah kuasa Allah selalu menyertai saudara minyak jatuh dari kepala turun ke janggut membasai mukamu semua biar berkat Tuhan selalu engkau menikmati dengan cara yang luar biasa saya mau berdoa buat saudara dan saya yakin dan percaya hidupmu ada dalam berkat Tuhan Tuhan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan berkati hidup kami tetap bergantung padamu karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun kami belajar mengendalikan emosi kami belajar untuk hidup lebih berhikmat lagi di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin tetap optimis jaga kesehatan tentunya harus yakin Tuhan Yesus bersama dengan saudara sekalian God bless you terima kasih terima kasih Terima kasih.